Gudang beras di Jalan Angklung, Samarinda, Ulu ini merugi 115 karung beras ukuran 20 kg. Ini terjadi setelah sebuah mobil yang mengaku sebagai pengangkut beras ternyata menipu karyawan dan penjaga toko. Penipuan ini bermula saat gudang tersebut kehilangan nota penjualan beras. Tak lama berselang sebuah mobil pikap warna hitam datang menyodorkan nota pesanan. Kegegeran terjadi sesaat setelah pikap selesai memuat beras. Ini karena gudang itu didatangi pengemudi mobil yang mengaku disuruh untuk mengangkut beras pesanan dari pelanggannya. Sekitar jam 5 jam 5 sore ya. Ada berapa beras yang diambil, Mbak? 115 karung. Satu karungnya isi? Isi 20 kg. Proses pengambilan dari gudang ke pikap ini seperti apa? Kok bisa dia mengangkat dari gudang ke pikap? Itu tuh sebenarnya notanya sudah dikerja. Tapi kita kehilangan nota. Nah ternyata pas mobil ini datang ada lagi nota, tapi lain yang kerja. Makanya dimuat lagi ya, Mbak. Pas kita mau cari orangnya sudah kabur. Sudah kabur-kabur. Pas sudah ketahuan. Nah jadi modelnya itu diangkut ke pikap itu ya? Itu rencana beras mau kemana radanya, Mbak? Itu mau ke... kemana sih itu, Mbak? Keluar kota pokoknya, Mbak ya? Keluar kota. Merasa tertipu pekerja gudang penyimpanan beras melaporkannya ke polisi. Mereka berharap pelaku segera tertangkap, terlebih nomor mobil pengangkut beras itu sudah terekam melalui kamera pengintai. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Berhati-hati. 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 Terima kasih.